Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Ekstrim Dan pada kesempatan yang baik ini Semoga semua teman-teman dimana Pemerada selalu dalam keadaan sehat Tanpa kekurangan satu apapun Amin Di kesempatan yang baik ini Kami akan membawakan satu kisah dari Reni Sukiesti Sudah lama ya Kita tidak membawakan kisah dari Mbak Reni Sukiesti Dan setelah menjelaskan kisah terbarunya Mbak Reni langsung mengirimkannya ke kami Untuk secara eksklusif Kami membawakan di channel Ilo Ekstrim Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Kami ingin ucapkan terima kasih Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu Setia mendukung channel kami Yang sudah selalu hadir setiap harinya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat berkarya Di setiap harinya Yuk gak pake berlama-lama lagi Gak pake deh Berbesar masih lagi Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Monohor Ritual Penyatuan Jiwa Di Desa Semule 18 Februari 2019 Hujan masih saja menyelembuti sore Yang kian membekukan Desa Semuli Desa yang lekat dengan kemistisannya Desa yang perdukunannya masih berajalela Dengan keyakinan terhadap sesuatu yang begitu mustahil Untuk kucerna Desa yang membuatku takut Saat mengetahui tentang siapa jati diri ini sebenarnya Perkenalkan Namaku Anggun Widya Astuti Perempuan kota yang mencoba mencari jati diriku Mencari kehidupan yang baru Yang jauh dari semua kehidupan Yang aku rasakan selama di tempat asalku Di kota Metropolitan Senin 12 Agustus 2018 Waktu yang sangat aku nantikan Setelah melalui perjalanan yang begitu melalakan Akhirnya aku mendapat pekerjaan Dan mulai bekerja di salah satu kafe ternama Aku adalah anak kedua dari empat persaudara Aku berniat setelah lulus dari bangku SMA Akan mencari pekerjaan Orang tuaku bukanlah orang yang tidak mampu Menyekolahkan putra putrinya Hingga kejenjang yang lebih tinggi Bahkan bisa dibilang Kedua orang tuaku ini Semua lulusan sarjana Dan itu semua beliau dapat Setelah menikah dengan hasil kerja mereka Bukan dari nenek Ataupun kakek Aku tidak meneruskan belajarku di sebuah universitas Karena aku malas untuk berpikir tentang pendidikan Tapi jangan beranggapan jika aku bodoh Aku selama ini berpredikat sebagai pelajar Selalu saja masuk dalam tiga besar Hanya saja kepintaran yang aku miliki Membuatku sombong Dan berlaga menyebalkan Hingga kedatangan siswa baru di SMA ku Yang membuat aku jadi berubah Setia Ningrum Atau yang sering aku panggil dia Arum Siswi yang berhasil mengubah pandanganku Tentang dunia yang sedang ku jajaki Dia begitu membuatku penasaran Dengan apa yang ia miliki Siswi baru yang begitu aneh menurutku Dia berasal dari desa yang terbilang Aneh juga menurutku Arum Yang berperawakan biasa saja itu Membuatku ingin berteman dengannya Dan benar saja Di dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun Sebelum kelulusan sekolah Aku menjadi sahabat Arum Kedua orangtuaku pun melihat perubahan yang aku miliki Walaupun sifat keras kepala ku tidak bisa diubah Tapi mereka melihat aku lebih bisa menghargai Tentang apa yang aku miliki sekarang Dan yang terpenting Mereka bilang Aku mulai peduli dengan saudara-saudaraku ini Anggun Anggun Bangun nak Kamu itu mulai kerjakan sekarang Suara ibu dari balik pintu mengagetkanku Astaga Teriaku setelah melihat jam di dinding Ibu kenapa gak bangunin aku sih Grutuku setelah melihat ibu di ruang makan Kamu yang dibangunin alat kok Ibu yang kena marah Dasar Gram Kazaki Ya Kazaki adalah anak pertama Aku anak kedua Dek Hanum anak ketiga Dan Zidane Adek bontotku Eh apaan sih Betul kutu nojo Nyebelin Kesalku Kok Anggun itu keblok Kayak keboja Jam segini baru bangun Kata Zidane Aku berhasil dibuat menganga oleh perkataannya Sudah Berantem mulu Ayo Anggun Lekas mandi Makan terus berangkat kerja Ucap ibu melarai kami Meskipun merasa sangat kesal Aku pun mulai melanjutkan aktivitasku dengan semangat yang baru Aku bekerja di kafe bersama Arum Teman baru yang berhasil membuatku menjadi sekarang ini Aku dan Arum bekerja sebagai pelayan kafe Kami mulai bekerja dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore Hari yang begitu melelakan untukku Bekerja seharian melayani setiap para pengunjung yang datang Apalagi aku yang cuma anak manja Yang setiap harinya cuma leye-leye di rumah Tetapi sekarang seperti sedang kerja Romusa di zaman taber penjajahan Capek ya Tanya Arum sambil membawakan minuman Banget Saudku sembari menerima minuman Pokoknya kita itu harus semangat Gak boleh manja kalau kerja oke Kata Arum menyemangati Semangat semangat Malah lu peang Jawabku sedikit kesal Kami pun saling bertatap Hingga pada akhirnya kami tertawa Ya menertawakan nasib kami bekerja dengan bos yang agak sedikit cewek Arum terus saja menyemangatiku setiap harinya dalam bekerja Hingga tak terasa waktu kami bekerja sebagai pelayan kafe sudah 6 bulan lamanya Selama 6 bulan berbarengan dengan Arum Aku pun mulai tahu siapa Arum itu Arum yang berasal dari sebuah desa yang terletak di kaki gunung Tepatnya di daerah Jawa seringkali menceritakan tentang desanya itu Desa yang sangat sejuk Yang masih banyak peponan besar Sebagai pemasok oksigen di pulau Jawa ini Berbeda dengan kota tempat sekarang yang merantau Pada awalnya Arum pergi ke kota besar ini Karena Arum ingin mengubah nasib Arum yang selalu menceritakan tentang keindahan desanya Membuat aku bingung Ya Arum pernah berkata Tidak betah tinggal di desanya sendiri Pertanyaan yang sama sering aku lontarkan kepada Arum Tapi Arum tak pernah memberikan jawaban yang pasti Malah terkadang semakin membingungkan dan berhasil membuat aku ingin mengunjungi desanya Seperti biasa Aku dan Arum setelah sampai di kafe langsung mengganti pakaian kita Mulanya kami membersihkan meja-meja yang kotor Lalu menyapu Setelah itu mengepe lantai Sambil bercanda Aku dan Arum selalu membayangkan Kalau kami yang memiliki kafe ini pasti akan menyenangkan Terdengar dari tas Arum Suara handphone yang belum Arum senyapkan Buru-buru Arum mengambil handphone itu Dan tak mengangkat telpon seseorang Siapa? Tanyaku Bapak Jawabnya Ya udah angkat Suruku Kalau bos tau gimana Ucapnya Alah Udah angkat Aku yang jagain Ucapku sembari tola-toleh Memastikan bu bos tak ada 15 menit lalu Dan Arum baru saja mengakhiri percakapan dengan bapaknya Eh gimana? Ada apa Arum? Tanya ku penasaran Ibu ku sakit Aku disuruh pulang sama bapak Jawabnya risau Ya udah tinggal izin bu bos Lalu otw pulang kampung Gampang kan? Kata ku enteng Gimana dong? Gimana dong? Jawabnya lesu Aku temenin kamu izin bu bos Oke Kata aku menyembang hatinya Bukan itu Bapak aku malas pulang Ucapnya Kenapa? Tanya ku bingung Kamu itu gak tahu gun Jawabnya penuh teka-teki Akhirnya Setelah melalui percakapan yang panjang Arum mau izin keatasan kami untuk cuti Dan aku menemaninya pulang kampung Setelah mendapat izin dari bu bos selama seminggu Aku memberitahu orang tuaku Kapan aku akan menemani Arum pulang Sebelum izin dengan bu bos Aku meminta izin ayah Untuk bisa menemani Arum pulang kampung Hanya saja Aku belum memberitahu ayah Berapa lama aku akan tinggal di desanya Arum Mbak Bangunnya dipergi ya Tanya adik bontotku saat aku berkemas Kenapa jadi sedikit tuh? Tanya ku balik Mbak Bo jangan pergi dong Jangan takut kalau mbak gak pulang lagi Ucapnya hingga membuatku mengerjitkan dahi Mbak pasti pulang Adik jenawatir ah Kataku mencoba menenangkannya Tak seperti biasanya Adik bontotku seperti ini Mungkin kegelisahan yang ia alami sama Seperti kegusaran yang aku rasakan Semalam Setelah aku memberitahu seluruh penghuni rumah Tentang hari besok Aku menemani Arum pulang ke desanya Aku memutuskan untuk tidur lebih awal Namun Saat tertidur Aku bermimpi bertemu dengan sosok kakek tua digapura sebuah desa Aku tidak tahu Berada di mana dalam mimpuk itu Namun Kakek itu meminta agar aku mengurungkan niatku masuk ke desanya Di mana saat akan memasuki desa itu Aku sedang bersama Arum Entah mengapa Saat aku mulai mempersiapkan diri untuk pergi menemani sahabatku pulang ke desanya Ada saja perkara yang membuatku bimbang untuk pergi dengannya Mulanya Waktu aku meminta izin pada anggota keluarga Mereka tampak mendukungku saat bersama-sama Tapi saat aku sedang bersama adik atau kakakku saja Mereka seperti menolakku untuk pergi ke desa itu Seperti kak Zaki dan juga Dezidan yang keberatan dengan kepergianku Aku pun hanya bisa meminta doa dari mereka Dan sebuah kepercayaan Aku akan baik-baik saja selama berada di sana Arum pun juga tak lupa meminta izin pada orangtuaku Sekaligus berterima kasih telah mengizinkan putrinya Menemani dirinya pulang ke desanya 15 Februari 2019 Pukul 9 lebih 15 menit Aku dan Arum mulai berangkat menuju desanya Arum Dengan menaiki sebuah bus jurusan kota tujuan Kurang lebih perjalanan kami dari kota sampai pemberhentian adalah 7 jam Cope yang gun Tanya Arum yang melihatku sering menggeliat Lumayan rum Sejauh gak sih Saudku Kurang 2 jaman lagi mungkin gun Kita sampai di pemberhentian pertama Ucapnya Mantuk banget rum Bapak dulu ah Keluku Dasar anak kota Celetuk Arum yang masih bisa ku dengar meski liri Beberapa waktu setelah itu Astagfirullah Ucapku refleks Gun Kenapa? Tanya Arum Ku tetap matanya Lalu menggeleng perlahan Gak ada apa-apa rum Saudku Aku masih merasakan ketakutan Saat bayangan sosok kakek itu datang dalam mimpi yang baru seperempat jam bersama Arum Aku tak bisa berpikir jernih saat ini Yang ku bisa hanya meyakinkan diriku akan baik-baik saja Dua jam pun berlalu Aku yang tadinya merasa sangat bosan dan mengantuk Malah merasakan kecemasan yang tiada arti Bus Yang membawa kami berhenti Kami pun turun dan berganti kendaraan menuju desa tujuan Setelah sampai di tempat pemberhentian Yakni sebuah kabupaten di kota kecil Kami melanjutkan perjalanan kami Dengan menaiki mobil kecil yang orang-orang sini Menyebutnya Kopata Duduk berdesak-desakan dengan orang yang menaiki mobil Membuatku terkejut dan ingin tertawa Sempit rum bisiku Di desa memang seperti ini Naik kendaraannya pada rebutan Ucap pula Arum berbisik Seketika aku makin dibuat kaget Saat melihat Kopata yang kami tumpangi Masuk seseorang membawa bebek dan ayam Yang kemungkinan baru dibeli dari pasar Ingin ketawa Tapi nanti disangka tidak sopan Orang-orang yang begitu ramah Sesuai dengan nama panggilan kabupaten ini Bersenyum Khawatiranku tentang sesuatu yang aku rasakan sebelum pergi Kini teralikan dengan keramatamahan penduduk lokal yang begitu baiknya Alhamdulillah Legaknya udah turun dari Kopata Kataku sambil tertawa sendiri Hmm dasar Capa Arum Seper empat jam kami menaiki angkutan umum ini Kami lalu turun dari Kopata Dan melanjutkan perjalanan dengan menaiki ojek pengkolan Saat aku akan mengenakan helm Aku sadar Ternyata pos ojek ini berada di depan gapura yang sama Dengan gapura yang ada di mimpiku Astagfirullah Liriku Kenapa nggun? Tanya Arum Gak apa-apa kok Saudku Dari tadi stikfar mulu Guru tuh Arum Aku merasakan kekhawatiran yang mendadak datang Aku ingin sekali bertanya kepada Arum Tapi Arum sudah berangkat mendahuluiku Ingin aku urungkan niatku Tapi aku sudah terlanjur sampai disini Jadi gak ngeceknya? Tanya mas ojek yang membuyarkan namunanku Eh Sebentar Jawabku terperanjat Aku pun lalu cepat-cepat membenarkan helmku Dan membonceng mas-mas ini Sekitar seperempat jam Akhirnya aku pun sampai juga di dusun yang dituju Aku melihat Arum sudah berada di depan sebuah gapura Aku sedikit bingung Karena gapura yang aku lihat disini Sama persis Dengan gapura yang aku lihat di depan pos ojek tadi Duh Ini gapura desa ya? Tanya aku memastikan Iya Ini gapura dosunku Namanya kenapa Gun? Tanya dia balik Sama ya bentuk dan tulisannya Dengan gapura yang ada di depan pos ojek tadi Ucapku Gapura yang mana? Dia kembali bertanya Itu yang ada di depan pos ojek tadi Gapuranya sama persis dengan gapura ini Jawabku sambil menunjuk ke arah gapura yang ada di depanku Gun Kamu itu masih ngantuk ya Gapura ini cuma ada satu Nah di pos ojek tadi tidak ada gapuranya Gun sayang Ucap Pak Arum menegaskan Pada akhirnya aku mengiakan saja Apa yang Arum katakan Aku tidak mungkin salah dengan penglihatanku Aku tadi melihat langsung gapura yang kulihat di pos ojek Dengan gapura yang berada di dusunnya Arum Sangat persis Bentuk dan juga tulisannya Arum lalu mengajakku memasuki desanya Dan kami pun melangkakan kaki melewati gapura yang menjadi simbol perbatasan desanya Arum Semilir angin dapatku rasa dengan begitu syadu Ditemani wawangian bunga kopi yang sedang mekar Mewakili suasana hati yang tak bagaimana aku merasakannya Pepohonan yang masih tumbuh dengan lebatnya Menambah kesejukan Menjadikan seseorang betah untuk berlama-lama di desa ini Setelah beberapa meter melewati gapura Ingin sekali aku menoleh ke arah belakang Aku tidak tahu Dengan perasaan yang berkecamuk di hati dan fikiranku Namun saat kepala ini menoleh Kulihat seorang kakek tua sedang menatapku dari balik gapura itu Astagfirullahaladzim Kakek itu memandangku dengan tatapan sayu Seolah ingin mengatakan sesuatu Anggun panggil Arum mengagetkanku Iya Arum Saudku Kamu itu kenapa? Arum bertanya Itu tadi Ucapku terhenti saat melihat kakek tua itu sudah tidak ada lagi Ada apa sih Anggun? Tanya Arum kembali Ada kakek-kakek tadi liriku Udah lah Udah ada orang dari tadi Anggun Kamu itu pasti kecapean Yuk keselan lagi Ucap Arum Aku dan Arum lalu melanjutkan perjalanan kami menuju rumahnya Jalan di desa ini tampak lengang Dengan banyaknya pepohonan tinggi menjulang Betinku tersenyum geli Melihat jalan yang sedari tadi kami lalui Masih gula kacang alias tanah berbatu Tak seperti yang kubayangkan Beraspal Kulihat rumah-rumah penduduk disini juga masih kuno bangunannya Di setiap teras rumah ada balai-balai Yang mungkin mereka gunakan jika ada tamu atau sekedar duduk Menikmati semilir angin yang bercampur dengan aroma keasrian desa ini Dari awal perjalanan menuju rumah Arum Aku sudah disuguhkan pemandangan yang agak sedikit merakutkan Ya setelah melewati gapura Aku sudah diperlihatkan sosok kakek tua Kemudian pemakaman di jalan desa yang berada tepat di sepanjang jalan yang kami lalui Cukup membuatku kaget Makam-makam ini berada di seberang jalan dan terdapat berbagai macam sesajen Aku ingin sekali bertanya pada Arum Tapi aku takut jika Arum akan tersinggung Sebelum menit kami berjalan dan baru melalui rumah warga disini yang paling pojok Aku sedikit mengeluh Karena saat memasuki gapura desa Rumah sudah terlihat dari kejauhan Namun nyatanya tidak sesuai yang aku bayangkan Disa Arum ini terletak di lereng gunung Jadi yang dikira rumah begitu dekat ternyata jauh karena jalan yang menanjak saat riat dari bawah Eh, gimana aja singkun? Apa ya? Sini? Aku gendong? Kau dah Arum Salku Sambil mengerucutkan bibir Rumah pertama yang kami lewati tampak senggang Mungkin penguninya sedang pergi meladang Mungkin Jarak rumah satu dengan lainnya Berkisar antara sepuluh meteran dengan dipenuhi peponan yang tampak menakutkan bila malam telah tiba Menuju rumah berikutnya Tampak beberapa warga sedang duduk di balai-balai Sekitar enam orang bapak-bapak seperti baru pulang dari ladang Terlihat dari mereka yang mengenakan kaos seperti baru dari ladang Selamat pak, nyewon sewu Sapa Arum aku pun melakukan hal yang sama seperti yang Arum lakukan C, monggo Jawab bapak-bapak itu Orang-orang disini tampak ramah Aku menyukainya Meskipun desa ini agak menakutkan Kami berjalan kembali dan melewati rumah warga yang lainnya Namun Saat kami melewati rumah-rumah orang yang memakai pakaian agak berbeda dari yang lainnya Aku sedikit takut Karena mereka menatapku dengan tatapan yang tajam Aku hanya menggulung senyum saat orang-orang itu masih menatapku Walau jarak kami sudah jauh Aku mulai merasakan Seperti ada yang mengancamku tanpa terlihat Apa sih sebenarnya yang bikin Arum males untuk pulang ke desanya Apa hal ganjil yang sebenarnya Arum sembunyikan dariku Batinku berkecamuk Sepanjang berjalanan menuju ke rumah Arum Sungguh perasaan terselimuti tak mengenakan Pikiran negatif terus saja menghenti ku meski rasa itu selalu ku buang Aku mulai kelelahan menuju rumah Arum yang tak kunjung sampai Rum rumah kamu sebenarnya dimana sih Rum rumah kamu sebenarnya dimana sih Kok gak nyampe-nyampe Tanya aku saat dalam perjalanan Rumah aku itu di bujok desa Tuh di deket kebun Jawab Arum sambil nyengir Hah? Mataku mebelalak Kenapa gun? Tanya Arum penasaran Ah parah jauh banget Radulah ke luku Hmm anak kota main ke desa Ya jadinya lebay Ucap Arum meremehkan Rum aku tuh gak lebay Ya cuma anu aja sih Protesku tak terima Yowes sini duduk dulu Ucap Arum kemudian Aku dan Arum akhirnya memutuskan untuk berhenti di salah satu rumah warga Sungguh nikmat sekali Kaki ini bisa selonjoran sambil menikmati angin sepoi-sepoi Meski di desa Arum ini cuacanya panas Tetapi aku tidak merasakan kegerahan Aku agak tertegun saat sadar Kalau aku dan Arum berhenti di rumah warga yang agak sedikit mengerikan keadaannya Rumah kuno dengan keadaan seperti tidak berpenghuni Sedikit agak kotor Jika aku melihat di depan rumah warga yang lainnya ada sesajen dalam satu tempat Rumah ini sesajennya agak berbeda dengan yang lain Aku ingin bertanya kepada Arum Tetapi lagi-lagi aku takut menyinggung perasaannya Lebih tepatnya takut jika dikira so pengen tahu Aku heran Sesajen di rumah ini seperti sudah lama alias belum diganti hari ini Terlihat dari buah-buahannya yang mulai membusuk Juga rumah yang kotor penuh dengan daun-daun kering yang berjatuhan Setelah lumayan lama kami rehat Akhirnya kami melanjutkan perjalanan kami Akhirnya aku sampai juga di rumah Arum Rumah yang bagus menurutku Meski agak menakutkan Sama seperti rumah tetangganya Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Ibu Arum pulang Salam Arum memasuki rumah Aku pun mengikuti Arum dari belakang Memasuki rumah setelah melepaskan sepatu Waalaikumsalam Ya Allah Anak bu Eh sudah pulang Sambut seorang ibu-ibu Yang aku rasa itu adalah ibunya Arum Ibu Arum kangen Jawab Arum sambil berpelukan Setelah Arum dan ibunya melepas kerinduan Arum lalu memperkenalkan aku pada ibunya Anggun Aku memperkenalkan diriku pada ibunya Arum Anggun temannya Arum ya Ayo mari silahkan duduk Ucap ibunya Arum Setelah bersalaman dengan ibunda Arum Aku pun lalu duduk di kursi tamu yang sudah tertata rapi Arum pun lalu memperkenalkan diriku dengan anggota keluarga lainnya Aku merasa sangat bahagia mengenal keluarga ini Begitu ramah menyambutku dengan uluran tangan terbuka Kakek dan nenek Arum terlihat masih segar di usia yang sudah senjak Sedang ibunya Arum atau Busarni Beliau terlihat seperti bukan seusianya Bahkan kalau disandingkan dengan Arum dan Busarni Lebih cocok sebagai kakaknya Setelah selesai perkenalan dengan anggota keluarga Aku pun lalu diajak dan diperkenalkan Arum dengan bapaknya Yang sedang terbaring dalam bilik kamar beliau Yang kemudian aku mengetahui namanya Pak Sujoyo Bapaknya Arum tengah dalam keadaan sakit Maka dari itulah Arum disuruh untuk pulang ke desanya Namun Pak Sujoyo membuatku penasaran dengan tatapan matanya Astagfirullah Tiba-tiba Tiba-tiba Lalu beliau menelpon Arum Beliau mengatakan jika Busarni tengah sakit Makanya Arum disuruh dan Arum disuruh Nanggun lapar ya Potong Busarni mempersilahkan ku untuk makan siang Nanggun ajak Arum yang langsung menarik tanganku Iya bu Maaf permisi Saudku sambil melangkah keluar dari kamar Pak Sujoyo Pak Sujoyo masih menatapku dengan tatapan sendunya Aku terus saja kefikiran meski senyum manis selalu terkembang di bibirku Ayo dimakan rum Nanggun Busarni mempersilahkan Enaknya bahwa aroma makanan ini Kata Arum sambil mengambil lauk yang ada Arum yang sudah sangat kelaparan pun langsung menyendokkan nasi ke mulutnya Dengan tangan yang satu memegang ayam goreng Namun seketika lapar yang sedari tadi Belandaku menguap entah kemana Semenjak masuk ke dalam kamar Pak Sujoyo Rum panggilku setelah Busarni pergi Ya jawabnya singkat Itu bapak kamu sakitnya dari kapan sih? Bukan saat teleponan kemarin ibu kamu yang sakit Tanya aku akhirnya Iya itu bapak sakit Nah kemarin waktu ditelepon itu ibu yang sakit Tapi tadi malam sakitnya pindah ke bapak Memangnya kenapa Ngun? Tanya dia balik Oh gitu Gak apa-apa kok Jawabku Aku dan Arum lalu menyantap hidangan yang sungguh menggiurkan Tetapi mulutku seakan tidak terlalu ingin memakannya Aku rasa Busarni memasak makanan ini dengan sepenuh hati terbukti dengan lauk yang seadanya Namun hampir habis termakan oleh Arum sendiri yang kalau dimakan harusnya untuk porsi tiga orang bersamaku Em, Gun, kata Arum mengagetkan Iya saatku saat menggunya ayam goreng Jangan dihabiskan Surunya Kenapa? Tanya aku meletakkan kembali sesuap nasi yang dah aku makan Pokoknya sisain makananmu di piring satu suapan Jawabnya agak tegas Tapi kan ini tinggal satu suapan lagi rum Mubazir Logi enak-enaknya Kata aku kecewa Udah Manut aja Sini makananmu Surunya Sambil mengambil piring milikku Dengan sangat berat hati akhir aku serahkan piringku Dengan sisa nasi satu suapan yang sepertinya memanggil-manggil diriku untuk melahapnya Nanti aku kasih tau kamu sesuatu Sekarang kamu manut aja Apa yang aku katakan ya Ucap Arum berbisik Salku singkat padat jelas Aku dan Arum lalu membersihkan meja makan yang penuh dengan piring kotor bekas kami makan Namun saat aku ingin mengambil piring kecil atau orang sini menyebutnya lepek berisi makanan yang sama seperti yang kita makan Tapi dengan porsi yang sedikit Arum mencegah Aku menatap bingung karena tidak diizinkan untuk mengambilnya Aku juga merasa aneh Kenapa setiap lauk yang didangkan ditaruh juga di tempat lain berupa lepek Untuk apa menyisakan makanan kalau makanan itu juga ada di sampingnya Pikirku kalau memang mau menyisakan makanan harusnya diletakkan di lemari makanan atau kulkas tetapi nasi beserta lauk-lauk itu ditaruh disini juga Yang menurutku memakan banyak tempat juga bisa-bisa diambil orang yang tidak tahu karena lepek yang digunakan berdekatan dengan mangkok makanan yang lain Hah capeknya yuk kita ke kamar aja udah sore juga kita rehat dulu bentar ajak Arum padaku Loh terus piring ini gimana tanyaku kemudian Dah biar ibu aja jawab Arum Aku menutwai dan mengikuti Arum dari belakang sesampainya aku di dalam kamar Arum langsung menutup pintu dan menguncinya Aku terheran dengan sikap Arum yang seperti sedang mengkhawatirkan sesuatu Kamar Arum ini terletak di lantai atas atau lantai dua Aku bisa melihat pemandangan asri lereng gunung yang sangat indah ini Namun belum juga aku merasa puas Arum menutup jendela kamarnya dan menariku duduk di ranjang Eh Arum kata aku jengkel Shh jangan uring-uringan koyok itu Aku itu mau ngasih tahu kamu sesuatu Ucapnya Kau itu apaan sih tanya aku penasaran Hmm tapi kamu janji bakal manut ya sama aku Ucap Arum memberikan persyaratan Iya ya jawabku Disini tuh banyak banget sesuatu yang menurut kamu orang kota itu dianggap aneh dan membuatmu ingin bertanya Kata Arum Maksudnya apa sih tanya aku bingung Ya seperti tadi Kamu itu pasti heran kenapa ada lauk yang ditaruh dalam lepek Yang lepek itu sesuai jumlahnya dengan makanan yang teridang Arum menjelaskan Iya Emangnya kenapa tanya aku Itu sahajin Jawabnya Sahajin Maksudnya mataku membulat sempurna Arum lalu menjelaskan Bahwa setiap keluarga yang memasak makanan Tak makanan apapun itu Diharuskan untuk menyisakan barang sedikit Misalkan jika pagi hari kita memasak nasi Ayam goreng dan sayur rode Maka kita harus mengambil satu sendokan dan ditaruh di lepek Itu semua dilakukan Karena menurut kepercayaan yang sudah mendara daging Karena diwariskan Makanan itu diberikan untuk roh pendahulu Atau keluarga kita yang sudah meninggal Itu adalah bentuk dari rasa hormat kita kepada leluhur Bahwa kita yakin Kalau makanan yang dipisahkan itu Akan dimakan oleh mereka yang sudah tidak ada Kita pun baru diperbolehkan untuk membersihkan lepek-lepek itu Sehari sesudahnya Meski tidak berkurang sedikit pun Tapi masyarakat disini percaya Kalau yang sudah meninggal itu Sudah mencicipi apa yang masyarakat didangkan untuk mereka Kau hanya bisa mengangguk mendengar penuturan Arum Sebenarnya aku ingin lebih mendengarkan penjelasan Tentang norma-norma masyarakat disini Tapi Bu Sarni memanggil kami Dan kami pun akhirnya turun ke bawah Gun, cap Arum serius Ya, sahutku Aku mohon ya Kamu jaga bicara dan juga tatak ramamu Sebab aku dan Arum sama-sama memandangi jendela Yang tiba-tiba saja terbuka dengan sendirinya Gun, ngapain? Tanya Arum menghentikan langkahku Maksud hati, aku ingin menutup kembali jendela yang terbuka Tapi Arum jagaku dengan tergesa Membuatku menghentikan dahi Tak terasa Suara azan maghrib berkumandang dari tempat yang lumayan jauh dari rumah ini Ternyata waktu maghrib disini agak sedikit terlambat azannya Kalau di kota mungkin sudah akan memasuki waktu isya Tapi disini baru mau azan maghrib saja Bu Sarni ternyata memanggil kami untuk melaksanakan kewajiban petang Karena setelah itu kami atau lebih tepatnya aku Akan diajak menemui ketua RT setempat Untuk melapor sebagai tamu yang menginap di desa Ya memang diwajibkan untuk melapor ke RT setempat Apalagi di desa yang sepertinya memang ketat ini Semua norma-norma sangat diutamakan Angkun Siapa Pak Yus Joyo saat aku dan Bu Sarni tidak keluar rumah? Ya Pak, ada apa? Saudku? Loh, kok keluar kamar? Ada apa-apa Pak? Tanya Bu Sarni Bu, nah Angkun Bapak kok ngerasa enggak enak Kalian di rumah saja Biar Bapak yang melapor ke Pak RT Nah Angkun enggak usah ikut ya Pinta Pak Su Joyo Loh, kenapa tau Pak? Tanya Bu Sarni Aku hanya bingung dengan Pak Su Joyo Yang tiba-tiba menghentikan langkah kami untuk keluar rumah Bahkan terkesan melarang Firasat Bapak itu enggak enak Yaudah, kalian di rumah saja Ucap Pak Su Joyo lagi Akhirnya aku dan Bu Sarni menuruti apa yang diperintahkan Pak Su Joyo Namun saat aku dan Arumda ke lantai dua Terdengar suara ketukan pintu Tok, 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 tok Suara pintu terketuk Namun tidak ada suara seseorang yang berkata dari luar Aku dan seisi rumah ini diam di tempat Sedangkan Bu Sarni membuka pintu utama Setelah sesaat menunggu pintu pun terbuka Aku terbatuk Kalau mencium asap rokok yang dibuat tradisional dengan bahan cengkeh dan tembakau yang dilinting menggunakan sigaret Ada yang menambahkan kemenyan yang digiling Ada juga yang tidak Menguar Begitu menyesakan indera penciumanku Eh, Mbak Darwani ternyata Ayo Mbak, mari silahkan masuk Ajak Bu Sarni ramah pada tamunya Ya Sar Jawab orang itu angkuh Aku dan Arum tidak jadi ke lantai dua Karena Bu Sarni meminta kami untuk membuat minuman kepada beberapa tamunya itu Saat kulihat kembali tamu yang bernama Mbak Darwani itu Aku baru teringat Tentang orang yang tadi sore menatapku penuh dengan selidik Ya, itu adalah Mbak Darwani Orang yang sama Yang masih menatapku saat ini dengan penuh selidik Mbak Darwani datang bersama tiga orang lainnya dengan memakai pakaian yang sama Hanya saja penampilan Mbak Darwani lebih berbeda karena memakai ikat kepala Aku dan Arum lalu menghidangkan teh hangat bersama bawan goreng Meskipun aku agak risih dipandang seperti itu oleh orang yang tidak aku kenal Terlebih angkuh seperti mereka Saat kami akan ke belakang Bu Sarni menyuruh kami untuk duduk bersama tamunya Kami pun mengiakan permintaan dari Bu Sarni Tak sepan juga bila meninggalkan tamu Sujoyo Kamu kenapa tidak bilang kalau ada tamu di rumahmu Tanya Mbak Darwani dengan laganya Saya baru saja akan melaporkan ke Pak RT malam ini Tetapi Mbak Darwani datang bertamu Jadi nanti saja jawab Pak Sujoyo dengan sopan Lapor RT Harusnya kamu itu lapor ke Mbak Wongso Dia itu tetua kita Joyo Kata Mbak Darwani tersinggung Oke Mbah Saat Pak Sujoyo menunduk Aku merasa yang aneh dengan tamunya Pak Sujoyo ini Mereka tampak seperti orang yang berkuasa Sungguh saat berbicara terlihat sangat angkus sekali Ingin sekali aku ikut ngimbrung pembicaraan mereka Namun aku tidak bisa seenakah di sini Kamu siapa Cahayu Tanya Mbak Darwani padaku dengan suara yang dibuat selembut mungkin Anggun Mbah Jawabku sekenanya Muak sekali melihat orang yang bernama Mbak Darwani itu Menatapku dengan tatapan penuh nafsunya Kamu berasal dari mana? Dia bertanya lagi Dari kota Mbah Jawabku asal Kamu berapa bersaudara? Anak keberapa kamu? Dia kembali bertanya Seperti sedang menginterogasi Mbah Maaf Sepertinya naangkun ini kelelahan Dia itu belum istirahat setelah sampai di sini Potong pasu Joyo Seketika Senyum simpulku menghias Namun setelah itu Joyo Kamu itu tidak sopan Saya sedang ngomong sama anak itu Kamu itu jangan ikut campur Joyo Kata Mbah Darwani setengah mabuntak Maaf Mbah Kenakan sendiri Sedang yang punya rumah Seperti tidak dihargai Mereka merasakan ketakutan dengan hadirnya Orang-orang tersebut Aku kaget Kenapa ada orang yang seperti itu? Bertamu dengan angkunya Lalu pulang Sambil meninggalkan kesan tidak baik Pada mempunyai rumah Setelah orang-orang itu tidak terlihat lagi Pas Joyo lalu mengajak istrinya masuk ke dalam kamar Aku merasa tidak enak Karena kedatanganku menemani Arum pulang Ternyata membuat para penghuni rumah ini tidak nyaman Pak Kita suruh angkun pulang saja Pak Wah Tidak bisa sekarang Bu Ini itu sudah malam Tapi Aku takut Anak itu di Saat aku akan di lantai dua kamar Arum Aku mendengar keributan kecil oleh sepasang suami istri Yang tak lain adalah orang tua Arum sendiri Aku merasa jika diriku adalah penyebab dari semua masalah yang baru saja datang ini Gun Manggil Arum menepuk bauku Aku hanya mampu menunduk Sedangkan Arum memegang pergelangan tanganku untuk mengikutinya Aku lalu masuk ke dalam kamarnya Arum Setelah itu mengempaskan tubuh ini ke kasur Yang empuk sekedar menutup mata merasakan lelah yang tiba-tiba mendera Arum lalu mengunci kamar dan merebakkan badannya di sampingku Arum Lalu mengobrol tentang orang-orang yang barusan datang hingga terdengar suara ketukan pintu dan panggilan kepada kami Arum Gun Buka pintunya do Ucap dari orang luar di luar kamar Tanpa menjawab Arum langsung bangun dan membukakan pintu Kulihat dari dalam Bu Sarni dan Pak Sujoyo yang datang Mereka lalu masuk ke dalam kamar Arum dan duduk bersama kami Nah Anggun Maaf sebelumnya Ucap Pak Joyo risau Loh Kenapa minta maaf Pak? Memang ada apa ya? Tanya aku bingung Begini Nah Anggun Demi keselamatan kita semua Dan tentunya demi keselamatan Nah Anggun yang paling penting Besok Nah Anggun lebih baik pulang ke kota Pagi-pagi buta Terang Pak Joyo Kenapa ya Pak? Aku yang sudah tahu ini pasti terjadi hanya pasrah Anggun ada salah ya Pak? Anggun minta maaf ya Pak Gara-gara Anggun Bapak sekeluarga jadi kena masalah Imbuku Oh bukan Bukan Anggun Bukan begitu Nah Anggun ini orang baik Ibu itu takut Nah Anggun kenapa-napa Jika berlama-lama disini Ucap Busarni sedikit bingung Aku sadar Memang sebaiknya aku segera pergi dari desa ini Dari sebelum ke desa ini Sampai sesudah memasuki gapura desa ini Memang aku sudah merasa tidak nyaman Ada-ada saja hal yang membuatku merasa tidak betah Aku seperti dipantau di desa ini Setelah lama berbicara denganku Pas Sujoyo dan Busarni lalu meninggalkan kami berdua di kamar Arun seperti mengetahui dengan apa yang sedang aku pikirkan Gun Kamu sudah marah kan sama orangtuaku? Tanya Arun Ya enggak lah Arun Cuma aja aku merasa begitu Apa ya? Hal-hal aneh Terus saja menghampiriku semenjak aku berada disini Jawabku Gun Desa ini memang penuh misteri Makanya aku lebih memilih merantau di kota besar Daripada harus tinggal di desaku ini Ucap Arun Aku terheran Tapi juga memaklumi penuturan Arun Arun yang berasal asli dari desa ini Sepatutnya jauh lebih mengerti tentang desanya ketimbang aku Setelah cukup lama kami bertukar pikiran Kami pun akhirnya tertidur karena kelelahan Belum ada sehari kamu disini Eh malah sudah mau pulang Arun menggerutu Aku hanya tersenyum melihat ia melakukan itu Sahabatku itu tampak mengemaskan Pagi-pagi sekali Aku sudah siap mengemas benda-bendaku dalam tas yang cukup besar Kedua orang tua Arun merasa bersalah padaku Namun aku segera berkata pada mereka Kalau aku faham Mengapa harus segera pergi dari desa ini Belum juga aku berpamitan dengan keluarga besar Arun Terdengar dari pengerah suara desa Yang memberitahukan ada warga yang meninggal dunia Aku dan keluarga Arun lalu keluar rumah Mencari tahu gerangan siapa warga sini yang telah berpulang Terlihat warga berlari menuju salah satu rumah warga Kami pun lalu mengikutinya Ternyata yang meninggal dunia adalah Bah Wong So Aku dan keluarga Arun lalu pulang ke rumah Dan mengganti pakaian kami Pak Joyo lalu memberitahuku Untuk menunda kepulangan karena ada orang yang meninggal Terlebih lagi orang itu adalah sesepuh di desa ini yang sangat dihormati Aku hanya mengangguk Mengiakan apa yang diperintahkan Aku, Arun dan Bu Sarni lalu pergi ke rumah orang yang meninggal Guna membantu persiapan acara pemakaman Sesampainya di rumah itu Aku tersadar kalau rumah itu adalah rumah orang yang kemarin aku buat istirahat sejenak bersama Arun Aku juga mendengar bisik-bisik ibu-ibu warga sini yang mengatakan Jika Mbak Wong So sudah meninggal dunia tiga hari yang lalu Bulu kuduku terasa merinding Takut juga penasaran dengan gibahan mereka Kata mereka yang aku dengar Saat mereka bergibah Mbak Wong So meninggal tiga hari yang lalu Tetapi jasadnya seperti meninggal dua jam yang lalu Mereka juga bilang Kalau Mbak Wong So adalah sesepuh orang hebat Alias gurunya dukun disini dan sangat dihormati Aku jadi bingung Juga takut Karena muridnya Mbak Wong So disini sangat banyak Dan mereka begitu dihormati Walau aslinya mereka dihormati Karena warga sekitar dipaksa untuk menghormati mereka Aku merasa terancam Saat Mbak Darwani beserta orang-orangnya melintas di hadapanku Mereka melihatku seperti ingin menerkamku saja Lima jam berlalu Dan jenazah Mbak Wong So sudah dirumat Semua perlengkapan sudah siap semua Tapi aku dibuat melongo oleh ada disini Ya jenazah dari Mbak Wong So yang sudah siap untuk dimakamkan Justru dibiarkan di dalam rumah Begitu saja dengan keranda yang sudah siap pula di luar rumah Kami semua harus memakan nasi selamatan beserta lauk pauk yang sudah dihidangkan Aku sedikit heran mengetahui tentang adat yang menurutku agak aneh disini Tentang adat dimana saat ada orang yang meninggal Sebelum jenazah dimakamkan Semua orang yang hadir diharuskan untuk memakan nasi selamatan dahulu Baru setelah itu jenazah diberangkatkan Begitupun jenazah boleh dimakamkan setelah semua orang yang hadir disini makan besar Dan tentunya harus menunggu lauk pauk matang semuanya kalau ingin makan besar Aku pun sebenarnya merasa canggung untuk makan seperti warga yang lain Tapi aru mengingatkanku kalau aku harus menghormati adat desa ini Akhirnya aku mau makan sedikit makanan yang tersaji dengan tidak bernafsu Setelah itu kami pun pulang bersama-sama sehabis mencuci semua perabotan yang kami gunakan untuk makan besar ini Sedang para lelaki di desa ini mengantar jenazah untuk dimakamkan Setelah sampai di rumah aku pun lalu mandi dan berganti pakaian Kemudian mengemas kembali barang-barangku karena bersiap untuk pulang Kamu mau kemana kun? Tanya aru Pulang? Jawabku santai Begini kun, ucap aru seperti terbebani Kun, aku itu tidak bisa ikut pulang sama kamu sekarang Soalnya aku mau bincinkan mata saat aru dengan bingungnya ingin mengatakan sesuatu Sebenarnya ada sesuatu yang tidak bisa aku katakan sama kamu tentang semuanya Tapi alasan yang pasti karena bawangso itu masih satu keluarga jauh dengan ibu Aku minta maaf kun, diri aru Aku hanya mengagukan kepala Walaupun jawaban aru masuk akal Tapi otakku mengatakan sesuatu hal yang lebih menjadi alasan utama Mengapa? Ia bersikap demikian Mau tidak mau? Aku pun kembali meneruskan mengemasi barang Dan bersiap untuk pulang Dengan perasaan sedikit kesal Kulangkakan kaki keluar dari rumah ini setelah sebelumnya berpamitan dengan orang dalam Aku dan aru saling diam saat ia mengantarkan ke pulanganku Hingga setengah perjalanan sudah terlampaui Aru menghentikan perjalanan Aku kok kebelut ya Aku izin ke toilet dulu ya Di salah satu rumah warga Ucap Arum Aku mengiakan Arum dengan langkah panjangnya pergi meninggalkanku Sedikit rasa takut mulai menyelimuti saat sore Menyapa dengan rayuan angin sendu Yang meliuk-liuk di ranting pepohonan yang mencekam Senada dengan sepiang belanda Hewan malam yang mulai bersuara pun menendangkan bebunyian yang membuat bulu kuduk berdiri sempurna Ya Allah Ucapku terkaget Siapa? Eh Keluar Sambungku dengan suara yang agak keras Setengah jam berlalu Arum pergi meninggalkanku untuk ke toilet Namun tak kunjung datang Hingga kulihat bayang-bayang yang bersembunyi di balik pohon Arum Jangan bercanda deh Teriaku Positive thinking Jika itu adalah arum yang hendak menjahiliku Dengan kesalnya kulangkakan kaki menuju pohon Dimana bayang-bayang itu bersembunyi Ah Mataku mengerjab saat terbangun Antara sadar dan tidak Aku meminjingkan mata ke penjuru ruangan yang tidak aku ketahui Astagfirullah Pekiku saat sadar jika kaki dan tanganku dalam posisi terikat Wah 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 Anak manis ini sudah bangun Ucap seseorang dengan tawanya yang sungguh menjijikan Lepaskan Sautku berteriak Ya kulihat Beberapa orang sedang memperhatikanku saat lampu ruangan ini dinyalakan Aku yang mengenali mereka Meskipun tidak tahu tentang mereka Merasa sangat takut dengan seringai dan tatapan mereka yang sangat menyeramkan Namun Sebisa mungkin Aku tidak boleh memperlihatkan rasa takutku ini Apa Apa mau kalian Bentaku Hehehe Hehehe Gak manis Gak boleh loh kalau marah-marah Ucap seseorang yang terdengar memuakan Ya mereka adalah komplotan Badarwani Komplotan orang-orang yang berkuasa di desa ini Kamu diam-diam dulu ya anak manis Besok Kalau sudah tiba waktunya Kita akan melakukan ritual penyatuan Hahaha Gelgar tawa mereka dengan beringas Tolong Tolong lepasin aku Aku mau pulang Ucapku memohon Dengan urayan air mata Aku memohon pada mereka Agar dilepaskan Namun seakan mata dan hati mereka buta Mereka tidak mendengar Risakanku Aku menangis Meratapi nasibku yang berubah memilukan Aku menolak makanan dan minuman pemberian mereka Hingga aku sangat tak berdaya Tiga hari lamanya Setelah aku disekap di ruangan ini Badarwani datang menemuiku Dia Yang tak berbelas kasihan itu Menatapku tajam Sembari memberikanku segelas air Kamu minum sekarang Suruhnya tak berbelas kasihan Tidak sudi Tidak sudi aku meminum pemberian orang sepertimu Capkuliri menolak pemberian Badarwani Kartok Surat Paksa anak ini makan dan minum Tempat tujuh hari peringatan kematian bawongso Kita akan mengadakan ritual Kelompok kita pasti akan semakin berjaya Ucapnya pada orang-orang suruhannya Mataku hanya bisa mengeluarkan air dengan tatapan sayuku Memandang mereka yang tengah tertawa dengan bahagianya Tanpa ada belas kasih sedikitpun Di sisi lain Tanpa diduga Senyum mengembang Dari wajah seorang perempuan Ku dengar Tawa mereka semakin menjadi saat Ada orang yang masuk Orang itu membawa beberapa barang Yang membuat bulu kuduku semakin berinding Bah ini nanti barang-barang yang akan digunakan untuk ritualnya Ucap orang tersebut Badarwani dengan teliti memeriksa barang-barang pemberian orang itu Bagus Nanti ayam cemani dan bunganya menyusul Senyum Badarwani Mataku kembali membulat sempurna Saat Badarwani membentangkan kain putih panjang Dengan senyum benua arti Ya Allah lindungi aku ya Allah Betinku resah Kalian semua Jaga anak ini baik-baik Nanti malam saya berjaga di rumah Mendiang guru Badarwani memerintah muridnya Siap mbah Jawab mereka patuh Setelah kepergian Badarwani Satu persatu orang-orang meninggalkan ruangan itu Ruangan yang seperti rumah kayu taber penghuni di tengah hutan Sepi dan jauh dari ramainya Hiruk pikuk desa yang ramai dengan meninggal dunianya sesepu mereka Aku lihat mereka yang tengah duduk di pojokan tersisa lima orang yang sepertinya berjaga menunggu ku agar tidak melarikan diri Aku kok merinding ya Kenapa? Ya hari ini kan tepat hari ketika meninggal guru sepuh Terus Dasar beko Lo emangnya kenapa tok? Alah Kamu itu kayak gak tau aja Ini malam ganjil Aku tersenyum kecut kalau mendengar percakapan mereka yang sangat memuakan Mereka berani menculik menindas wanita lemah sepertiku Namun takut akan hal-hal yang tidak pasti Malam semakin larut Mereka yang menjaga ku sudah kelelahan dengan obrolan mereka yang tak masuk akal Aku yang masih terjaga memperjelas penglihatanku saat melihat bayangan hitam melintas di balik jendela yang belum tertutup sempurna Buluk kuduku semakin merebang Saat suara hewan malam saling bersautan dalam hati Aku hanya mampu beristighfar hingga tiba-tiba lampu padam dengan sendirinya Hei mati lampu hei Ucap mereka kaget Aku yang tidak bisa melihat apa-apa Ingin menjerit namun tertahan saat tangan besar membekap mulutku Sekuat tenaga aku memberontak namun kalah kuat dengan seseorang yang telah membopongku Aku dibawa olehnya entah kemana Dalam malam yang pekat namun mencekam di balik suara bunyi hewan malam ini Aku menangis kembali Meratapi nasib yang tak akan dibawa seperti apa Aku tersadar Setelah orang itu mendudukanku di akar pohon besar Aku melihat sedang berada di tengah hutan yang lebat dan mengerikan Aku terkesiap saat melihat orang yang berada di belakangnya Harum Kalian Liriku Gun Maafin aku Tapi jangan pernah ada dalam pikiranmu kalau kamu begini karena aku Aku bakal jelasin ke kamu Tapi setelah kita meninggalkan tempat ini Mas Yono akan mengantarkan kita kembali ke kota Sekarang kamu minum ini dulu Kamu sangat lemah Kita itu harus cepat keluar dari desa ini Ucap ke Arum panjang Entah apa aku harus percaya lagi dengannya atau tidak Saat ini aku sangat kacau Orang-orang tidak bisa ku percayai semua Mereka menafik Dek ayo kita harus pergi sekarang Suruh lelaki yang tadi membopongku pada Arum Dianggun Percaya pada saya Saya diberikan amanat Bapaknya Arum Untuk menyelamatkanmu dari desa ini Ucapnya padaku tanpa keraguan Aku mengangguk terpaksa Lalu kembali digendong belakang olehnya Setelah membukakan pengikat di tangan dan juga kakiku Sementara Di lain tempat Tanpa keributan terjadi di antara mereka yang bertugas menjagaku Mereka kelimpungan Saat mendapatiku tidak ada di tempat Mereka bertengkar dan saling menyalahkan Sehingga Salah satu dari mereka Memberanikan diri memberitahu kepada Mbak Darwani Kalau aku berhasil lolos dari penyekapan Di malam yang mencekam ini Aku masih tetap dalam pikiran yang berkecamuk Sepanjang perjalanan Mas Yono menyuruhku untuk beristighfar Beliau mencoba meyakinkanku Kalau dia dan Arum bukanlah orang jahat yang akan melukaiku Sampai pada tempat yang agak terang Mas Yono dan Arum berhenti Aku lihat di tempat ini sudah ada tasku dan tas Arum Yang ditutupi de daunan dan juga ranting pon Kita harus pergi dari sini Gun Ucap Arum kemudian Seketika kami menoleh ke belakang Saat kami menoleh ke belakang Saat aku melihat pemilik suara tersebut badanku bergetar hebat Aku sangat ketakutan Hingga menenggelamkan wajahku di balik badan Mas Yono Cahayu jangan main-main sama saya Ayo kita kembali Saya capek main kucing-kucingan sama kamu Cahayu Hahaha Ucap orang yang tak lain adalah Badarwani Mas Tolong selamatkan aku Mas Liriku pada Mas Yono Menanggung Aku akan bawa kamu pergi dari sini Saudnya Bu Istighfar Bu Ibu jangan terpengaruh perkataan Badarwani Ibu sadar Bu Teriak aru mencoba menyadarkan ibunya Arum Kamu itu jangan jadi anak yang pembangkang ya Cepat kamu serahkan Anggun sama Badarwani Setelah nanti ritual berhasil Kita itu akan menjadi orang yang terpandang rum Kita akan menjadi orang yang paling disegani di desa ini Jawab Bu Sarni dengan bangganya Aku belum dapat berpikir jernih Aku hanya pasrah dengan nasib gunta Siapa yang harus aku percaya Aku tidak bisa Ah Begik Mas Yono Lalu terjatuh Aku lantas menjerit Saat anak buah Badarwani mengambilku Dari gendongan Mas Yono Kami yang lengah Juga tidak dapat melihat dengan jelas Sekitaran kami karena gelap Anak buah Badarwani menangkap kami dari arah belakang Lepaskan Teriakum ronta meminta dilepaskan Aku lihat Mas Yono sedang dipukuli anak buah Badarwani Sedangkan arum ronta-ronta Saat tangannya diikat oleh mereka juga Kamu yang manut ya Ucap Badarwani penuh nafsu Aku merasa jijik Saat tangan kasar laki tua jelek itu mulai menyentuh pipiku Bahkan dalam keadaanku yang terikat dan tak berdaya Di hadapan murid-muridnya Ia memegang bauku hingga meraba leherku Dan aku merasa jijik dengan keadaanku saat ini Arum terdengar menangis Saat melihatku diperlakukan dengan buruk oleh orang tua jelek ini Cepat kita bawa anak ini Urus mereka juga Bawa sekalian ke kubuk Ucap Badarwani Aku menghilang nafas panjang Saat Badarwani menghentikan aksinya Saat akan melecehkan Ku entah bersyukur atau apa Aku lega Kesucianku tidak dirusaknya Aku Mas Yono dan Arum Lalu dibawa kembali ke kubuk tua di tengah hutan Aku sangat kelelahan Hingga tak sadarkan diri Hampir seperempat jam aku pingsan Dan saat membuka mata Setelah disadarkan oleh Bu Sarni Kulihat Arum duduk ketakutan Dikelilingi beberapa anak buah Badarwani Mau apa kalian Jangan berdekat Ucapnya ketakutan Mata mereka seperti singa yang kelaparan Dengan tatapan yang menjijikan Mereka seolah siap menerkam bangsa yang ada di hadapan mereka Aku tidak habis fikir Bu Sarni dengan entengnya tidak merasa kasihan Bahkan terlihat puas saat Anak perempuan yang disayanginya siap Untuk menjadi bangsa Mereka yang penuh nafsu iblis itu Ibu Selamatkan aku bu Teriak Arum pada ibunya Sahut dari seorang perempuan yang telah melahirkannya Aku tak sanggup kalau melihat Arum Yang sudah mulai disentuh oleh salah satu dari mereka Arum berteriak histeris Saat bagian baju bawahnya mulai tersingkap oleh tangan-tangan kotor mereka Hentikan teriakku Seolah mendengar teriakanku Orang-orang itu lalu berhenti Saat akan melecehkan sahabatku Aku menangis dalam kepiluan Dalam keadaan pasrah Kalian jangan menyentuh mereka Aku akan menuruti semua yang kalian mau Liriku Senyum puas terlihat mengembang Terlihat dari wajah mereka Arum Yang mendengar penuturanku Menggelengkan kepalanya cepat Menyuruhku seolah ia tidak setuju dengan apa yang aku ucapkan Hal yang sama juga dilakukan oleh Mas Yono Dalam keadaan babak belur Setelah dipukuli anak buah Badarwani Dia juga tidak setuju dengan apa yang aku katakan Dia tidak rela Seakan mengerti Nasib apa yang akan aku temui Setelah mengucapkan Aku menyerahkan diriku pada mereka Bagus ya Ayo Senyum mengembang terlihat dari wajahnya Kita lakukan saat ini juga Di hari ganjil kematian Bawangso Aku akan melakukan ritual penyatuan Dengan anak yang terlahir dengan woton house Woton atau hari lahir anak Yang dapat menyempurnakan ilmu yang diwarisi oleh guruku Tawanya sungguh sangat menakutkan Sekaligus menjijikan Sayu Nanti kita akan bersenang-senang Lirinya yang membuatku bergidik ngeri Gun Kamu jangan bahas begitu dong Ucap Arum setengah berteriak Aku hanya menatap nanar ke arahnya Gun Aku mohon Gun Biar kami saja yang mereka jadikan mangsa Kamu tidak boleh seperti itu Ucap Mas Yono juga Aku tidak mengerti dengan apa yang akan terjadi Aku juga tidak bisa berpikir lagi Seolah hidupku akan berhenti di tempat yang baru saja Aku singgahi Terlihat Anak buah Mbak Darwani masuk ke gubuk Membawa barang-barang yang aku rasa itu untuk ritual Ayam cembani Juga bermacam bunga dan sesajen juga sudah dibawa olehnya Aku yang seakan pasrah Dibuka tali pengikat tubuhku Dan tak meronta seperti sebelumnya Arum Dan Mas Yono terus berteriak Agar aku melarikan diri Dan tidak melanjutkan ritual itu Di tengah hutan yang gelap dan lebat ini Aku naik ke ranjang lusuh yang beralas kentikar Dari anyaman rotan Dengan sesajen yang berada di sekitaran ranjang Dan juga ayam cembani pula Aku lihat Mbak Darwani sudah berganti pakaian Dia hanya mengenakan kain putih Sedangkan murid-muridnya sudah mengelilingi rajang Aku lihat Bu Sarni tersenyum puas Sudah tetap lagi terpakai di badanku Menampakkan dua bukit kembar yang tertutup kain inti Membuat mata-mata kotor melotot Hingga mereka menelan salifanya Arum dan Mas Yono menjerit isteris Saat aku mulai menanggalkan pakaian ku Mereka tidak rela Jika aku pasrah dan menjadi korban mereka Aku tanggalkan satu persatu pakaian ku Seolah tak mendengar teriakan mereka Hingga Mbak Darwani mulai membuka kain putih penutup tubuhnya Dan meninggalkan kain bagian intinya saja Sungguh Aku tak sudi melihat wajah penuh nafsu Dari lelaki tua jelek itu Badanku gemetar Saat lelaki tua itu Menidurkanku di atas ranjang lusuh Dengan pasrah Aku tak kuat Hingga menitikan air mata Dan saat semua pakaian ku Sudah tak ada lagi di badanku Setelah ia menjelimutiku dengan kain jari Dia lalu menyirami tubuhku dengan air kembang Saat aku setelah selesai dimandikannya Perutku terasa sangat lapar Setelah embun-embun kepalaku dibacakan Entah apa mantra itu Dengan tatapannya penuh nafsu Kulihat Di depanku nampak ayam ungkep yang terasa menggiurkan Anggun Jangan gun Teriak Arum Aku terasa getir Saat aku tengah kelaparan Dan ada makanan lezat di depanku Sedang mereka yang aku percaya Melarangku untuk memakan itu Ayo Makan cahyo Tidak usah mengiraukan teman-temanmu itu Ucap Mbak Darwani menyuruhku Seakan terayu oleh kata-kata dari Mbak Darwani Kurai ayam itu Dan tak memakannya Namun di saat yang bersamaan Terdengar suara-suara orang dengan nyala obor yang kian mendekat ke arah kami Anggun Arum Yono Teriak mereka Segera ku buang ayam yang tadinya akan ku makan Kembali ku ambil Dan ku pakai pakaian ku Selepas itu Dalam kelengan mereka Aku meraih benda tajam Mbak Darwani Yang selalu diselipkan di pinggangnya Begitupun dengan Arum dan Mas Yono Mereka berhasil lepas Dari cengkraman tangan anak buang Mbak Darwani Mereka berkumpul denganku Yang sudah turun dari ranjang lusuh Sial Kenapa mereka bisa tahu Dasar goblok kalian Empat Mbak Darwani Anak buang Mbak Darwani semuanya menunduk ketakutan pada junjungannya itu Tak terkecuali dengan Bu Sarni Dia juga ketakutan kalau melihat amarah dari Mbak Darwani Sarni Geram Mbak Darwani Bukan Bukan Bu Sarni ketakutan Astagfirullah Ucap Pak Sujoyo Aku Arum dan Mas Yono bersyukur Pak Sujoyo beserta warga telah menemukan kami Mbak Darwani yang terkejut melihat warga desa telah datang Dan bersiap mengepung Segera menutupi tubuhnya yang sebelumnya hanya pakai penutup inti Anak buang Mbak Darwani ditangkap warga desa Begitupun Mbak Darwani yang tak berkutik saat akan dibawa oleh mereka Sedangkan Bu Sarni Ia merontak-rontak Berteriak dengan keras tidak tahu menau Pak Tolong Pak Ibu itu tidak tahu apa Pak Tolong Mohon Bu Sarni pada suaminya Soalnya Pak Sujoyo sudah mengerti semuanya Beliau tidak menghiraukan ucapan istrinya itu Pak Sujoyo Lantas mendatangi kami Beliau memeluku dan Arum dengan erat Sambil berlindang air mata Beliau meminta maaf pada kami Aku dan Arum tak kuasa dengan keadaan saat ini Kami menangis bersama Meratapi nasib yang tak akan seperti apa Jika warga desa tidak menolong kami Aku Arum dan Mas Yono lantas dibawa warga desa menuju ke rumah kepala desa Disana sudah ada tasku dan Arum yang pada rencana awal kami akan melarikan diri dari desa ini Kami berbersih dan menikmati hidangan yang disiapkan Tidak membutuhkan waktu lama Makanan yang tersedia habis dilahap kami bertiga Dan setelahnya kami menuju balai desa Untuk bersaksi atas perlakuan tidak pantas yang dilakukan oleh komplotan Badarwani Tepat pukul 8 pagi Warga desa beramai-ramai menuju balai desa Untuk menghadiri sidang Badarwani Beserta anak buahnya Atas ketidakadilan yang mereka lakukan padaku Sesamanya disana Kulihat Badarwani yang seakan tidak takut apapun menyeringai saat kami bertatapan Manik legam itu Mengisyaratkan kalau dia sangat marah dan memenciku Arum Seakan tahu apa yang aku rasakan saat ini Ia menggenggam meratanganku Menguatkanku dengan tatapan tulusnya Aku yang berada di antara Arum dan Mas Yonose Akan mendapatkan kekuatan menghadapi masalah yang kuadapi saat ini Mereka menyemangatiku dengan hal-hal positif Sidang berlangsung dengan alot Badarwani yang menggunakan kekuasaan kompoknya Hingga busana yang tetap keke tidak mau mengakui Di balik dalang penculikanku Membuat sidang kian memanas Hingga terasa waktu menunjukkan pukul 2 siang Dan akhirnya Dijatuhkanlah hukuman kepada Badarwani Anak buahnya Dan juga Busarni Ya setelah mereka mengakui kesalahan mereka Walaupun penuh dengan sanggaan-sanggaan Akhirnya mereka akan mendapatkan balasan yang setimpal Sesuai dengan ketidakadilan yang aku rasakan Jadi butuh waktu lama Setelah acara sidang selesai Aku pun diantarkan warga kembali menuju rumah kepala desa Beliau juga meminta maaf padaku atas kesalahan warga desanya Saya akan tidak peduli dengan mereka Aku meminta izin untuk segera pergi dari desa ini Begitu takutnya aku berada disini Seolah setiap pergerakan yang aku lakukan selalu diawasi siapapun Dengan penuh likaliku Aku dan Arum kembali ke kota Sebelum aku pergi dari desa ini Pak Sujoyo secara tulus meminta maaf padaku Pak Sujoyo juga meminta maaf atas perlakuan istrinya yang sangat kelewatan Meski dengan berat hati aku pun memaafkan kesalahan mereka Aku dan Arum kembali ke kota dengan diantar dengan menggunakan mobil pak kepala desa Yang dikendarai sendiri oleh Mas Sujoyo Sepanjang perjalanan kami saling diam hingga Arum memelukku dengan tangisnya Kun maafin aku Lirinya disela tangisnya Seolah tak kuasa dengan keadaan ini Aku menanggapi pelukan Arum dan mengusap halus punggungnya Arum lalu menceritakan tentang kronologi saat aku diculik oleh komplotan Badarwani Ia bercerita saat ia berniat numpang ke toilet warga Salah satu anak buah Badarwani menangkapnya Arum Yang dibius dengan menggunakan sapu tangan yang telah diberi bius itu langsung pingsan Hingga saat terbangun Arum mendengar Kalau anak buah Badarwani yang lain yang tengah mengincar Anggun dan Arum Sudah berhasil menangkap Anggun Ya, rencana awal Badarwani adalah memang akan menjulik Anggun dan Arum Saat di perjalanan pulang ke kota Namun naas saat Arum lengah ke toilet dan Anggun dalam posisi seorang diri Mereka diculik dengan mudanya Arum yang masih kuat saat melihat anak buah Badarwani yang tengah lelah Mencoba melarikan diri dengan berlari sejauh kekuatan kakinya Saat dalam pelarian Arum melihat Mas Yono Seorang pemuda desa yang tengah merumput di sekitaran hutan Mas Yono lalu menyelamatkan Arum dari anak buah Badarwani Dia bercerita tentang Anggun Mas Yono yang tahu betul tentang seluk beluk Badarwani pun Lalu berniat menyelamatkan Anggun juga Arum dengan penuh keyakinan dan kematangan Mas Yono menyusun strategi penyelamatan Anggun dengan bantuan warga sekitar Meskipun pada pertengahan rencana mereka berhasil tertangkap kembali oleh Badarwani Ada pun Bu Sarni atau Ibundanya Arum Dia ternyata sudah kong kali kong dengan Badarwani Dia diiming-imingi akan menjadi orang yang terpandang setelah berhasil menangkap Anggun untuk ritual Karena Badarwani sangat percaya diri akan mendapatkan kedikdayaan dan juga kesaktian yang tiada tanding Setelah ilmu dari gurunya menurun padanya Namun ternyata semua itu tidaklah sesuai dengan harapan dan malah mendapat olokan warga setelah ritual sesat itu gagal Ibunda Arum mendapatkan balasan setimpal Arum dan aku pun saling berpelukan Menguatkan satu sama lain hingga saku bajuku bergetar mendapati seseorang yang menelponku Assalamualaikum Bu, diriku Nah, kamu itu bagaimana? Sudah beberapa hari kamu ibu telpon dan diangkat Ibu cemas, sahut ibu dengan suara khawatirnya Bu, Anggun Ucapanku terhenti saat akan melintasi Gapura Desa Penglihatanku menangkap sosok kakek-kakek tua yang tersenyum padaku Lalu ingatanku pun kembali Ya, teringat sosok kakek tua itu Dialah kakek yang hadir dalam mimpiku Dia juga yang aku lihat saat aku akan memasuki Gapura ini Juga Kakek itu ternyata adalah Mba Wongso Guru yang dipuja-puja oleh Badarwani Gun, ucapan ibu menyentak lamunanku Aku dan ibu lalu mengobrol sedikit dan mengakhiri sesi telponan kami Otakku terdapat mencerna tentang semua ini Hingga perutku kembali lapar Aku mencoba untuk menguatkan hati Tentang semua yang terjadi pasti adalah sebab dan akibat Semua yang berada di dunia Hanyalah bentuk dari bekal Yang akan dibawa menuju kehidupan setelah adanya kematian Tipe muslihat dunia Seolah menutup netra dengan hingar-bingar Derajat, pangkat Membuat mereka yang haus akan kepuasaan Melakukan segala upaya untuk mencapai hasratnya Entah itu dengan jalan yang tak sesuai akibat Selalu tetapkan di hati dengan iman dan ketakwaan Agar terhindar dari segala bentuk kekufuran Selesai Luar biasa kisah dari Mbak Reni Sukesi Dapat semua nih kisah ya Orang-orang dapet Misterinya dapet Sadistisnya juga dapet Semuanya dapet Keren-keren banget Mbak Reni dan disini Apa namanya Mbak Darwani Mbak Darwani sosok yang seling banget Dia demi menyempurnakan ilmu yang menurut dia akan diturunkan gurunya Dia harus melakukan ritual penyakuan jiwa bersama Anggun Dan Anggun kenapa terpilih karena dia memiliki waktu naus disini Luar biasa sekali teman-teman Soalnya ternyata sosok kakek tua ya Sedari awal sebelum Anggun berangkat Sampai dia sampai disana diperlihatkan Didatangi juga di dalam mimpinya Itu ternyata adalah guru dari Mbak Darwani Yang seperti tidak rela ya Ketika Mbak Darwani akan melakukan hal-hal seperti itu Seperti memberikan pesan kepada Anggun Untuk udah jangan berangkat Tapi ternyata berangkat Dan Ibunda dari Arun juga ternyata jahat Aduh luar biasa Keren banget kisahnya Mbak Rennie Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya Para pecinta penikmat horror misteri Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Inline Extreme Yuk diambil aja hikmai-hikmai yang baik dalam kisah barusan Dan kita buat saja yang buruk-buruknya Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain Yang mungkin punya pendapat lain bisa dituliskan di dalam kolom komentar ya Atau hanya sekedar saling menyapa silahkan Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu Buat teman-teman mungkin yang suka dengan kisahnya bisa di klik dong Tombol like ke tombol jempolnya atau bisa di share juga link videonya ke teman-teman yang lain Dan buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung Tapi lupa nih belum di klik tombol merah subscribe-nya Yuk di klik tombol merah subscribe-nya Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi Dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya Untuk channel Lila Ekstrim ini kami upload setiap harinya ya teman-teman Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat Buat teman-teman yang punya kisah horror misteri Yang diangkat dari kisah nyata Yang dari pengalaman pribadi Apabila penduduk Nah dibawakan di channel kami silahkan Misa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang akan di bawah sini Dan bebas ya Dalam bentuk tulisan boleh Dalam bentuk audio boleh Senyamannya teman-teman aja Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf Apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah Ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya Yang pasti tidak kalah ngerinya Yang pasti tidak kalah seramnya Masih bersama saya Ilo Di channel Ilo Ekstrim Sarang sehat sukses selalu untuk kita semua Jangan lupa bahagia tapi jangan pura-pura bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih